Ujian Akhir Nasional Pertanyaan di Ujian Akhir Nasional ada beberapa peraturan yang apa saja kakak guru akan menjelaskan Di Ujian Akhir Nasional ada 3 titik aman di 1 juta, 5 juta, dan 10 juta rupiah Di setiap pertanyaan peserta boleh memilih untuk maju atau mundur Tapi kalau sudah memilih untuk maju, pertanyaan yang diberikan harus dijawab, tidak boleh pas Kalau memang ragu-ragu atau tidak tahu jawabannya, peserta boleh meminta Bantuan! 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 Terima kasih Bantuan boleh pilih ya, bisa dari ranking 1 atau dari teman-teman satu kelompok Dan selama menjawab pertanyaan dari saya dan Ruben, pandangan terus ke depan, tidak boleh lihat kiri kanan Kalau peserta ketahuan lihat kiri kanan, bantuan akan kami kurangi 1 Dan kalau ketahuan mendapat jawaban dari teman-teman yang sudah menjadi penonton, peserta akan langsung didiskualifikasi Dan sekarang kita sudah sampai di titik aman yang pertama di 1 juta rupiah untuk Bapak Henry dan Bapak Iksa Sudah siap? Siap Siap, oke Kita akan maju di pertanyaan pertama, titik aman pertama, senilai 1 juta Ada gambar? Mainkan Apakah bahasa Inggris dari hewan yang baru saja kita lihat tadi? Bahasa Inggris Silahkan tutup, tutup Apa yang teriakin dengan jawabannya? Sudah yakin? Angkat papannya Silahkan angkat papannya, Pak Ya, angkat saja, Pak Dua-duanya menjawab, da Jawabannya adalah Da Satu juta rupiah Bapak mau maju lagi ke dua juta rupiah? Pastinya ya Oke Pertanyaan kedua, senilai dua juta rupiah Perhatikan kalimat berikut ini ya Willy sedang mengajak Lucy jalan-jalan ke sebuah taman kota Pertanyaannya, apakah objek dari kalimat tersebut? Ya, untuk Pak Henry mau pakai bantuan? Yakin? Oke Untuk Pak Iksan? Tidak Mau pakai bantuan? Tidak Mas kameramen, saya nggak bisa lihat Pak Iksan, sorry Silahkan angkat papannya kalau sudah yakin Yang satu menjawab, taman kota ya Pak Henry menjawab, taman kota Pak Iksan menjawab, Lucy Jawaban yang benar adalah Lucy Ya, kalau taman kota itu adalah keterangan tempat ya Pak Terima kasih Bapak Henry membawa pulang Satu juta rupiah hari ini Silahkan gabung dengan teman-temannya Silahkan dibawa alatnya Kita maju ya Pak ya Kita maju di pertanyaan ketiga Senilai 3 juta rupiah Sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen Yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon Dan memiliki rumus kimia CO2 adalah Bapak kebantuan nggak Pak Iksan? Tidak Benar Silahkan angkat papannya Karbon dioksida Jawabannya adalah Karbon dioksida Pak Iksan, 3 juta rupiah Masih ada pembantuan belum digunakan Bapak? Memaju lagi atau cukup? Maju ya Oke, maju silahkan Pertanyaan keempat Senilai 5 juta rupiah Mari berhitung Malam minggu Pak Tarno mengajak jalan-jalan adik guru ke sebuah pasar malam Pak Tarno mengajak adik guru Naik beberapa permainan Seperti Biang Lala Karusel Dan Bombom Car Tiket 1 kali naik Biang Lala Adalah 3.500 rupiah Tiket 1 kali naik karusel adalah 2.500 rupiah Dan tiket 1 kali naik Bombom Car Adalah 3.750 rupiah Jika Pak Tarno membayar dengan 50.000 rupiah Berapakah Pak Tarno akan mendapatkan kembalian Jika Naik Biang Lala 3 kali Karusel 2 kali Dan Bombom Car 3 kali Silahkan untuk Jelasnya Lihat di layar Bantuan 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 Yakin gak Pak? Mau pake bantuan gak? Kalau yakin mah gak usah Pak Sayang Soalnya yakin Ya Kalau gitu silahkan angkat papannya 23.250 rupiah Kurang lagi kalian Biar saya gitu Oke Kalau bayarnya pake 50.000 Berarti kembaliannya adalah Berapa rupiah? Ya kalau belum berupa sih 23.250 23.250 rupiah Terus tahu Baik San Mau maju ke 7 juta rupiah? Baik Kita akan maju di Pertanyaan kelima Senilai 7 juta rupiah Energi yang dimiliki oleh sebuah benda Karena gerakannya disebut Energi apa? Energi kinetik Atau Energi potensial Angkat papannya Pak Kalau yakin? Saya gak akan menanyakan Bapak ragu atau enggak Kayaknya Bapak selalu yakin ya Jawabannya kinetik Target berapa Pak Bawa pulang pagi ini? Target aman tercapai Selanjutnya 50 Untuk 7 juta rupiah Jawaban yang benar adalah Energi kinetik Kalau potensial ya Kalau energi potensial adalah Bentuk energi yang dimiliki oleh Suatu benda Akibat posisinya 7 juta rupiah Sudah di tangan Bapak Masih ada 2 bantuan Belum digunakan Mau maju lagi ke 9 juta? Kalau salah Bapak akan membawa pulang 5 juta rupiah Tapi kalau ragu Masih ada 2 bantuan ya Silahkan Ya Pertanyaan ke enam Senilai 9 juta rupiah Pada tanggal berapakah Dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia pertama Dimana berisi tentang Pembubaran badan konstituante Hasil pemilu 1955 Dan penggantian undang-undang dasar Dari undang-undang sementara 1950 Ke undang-undang dasar 45 Saya kasih pilihan ya 5 Juli 1959 6 Juli 1955 Atau 7 Juli 1956 Kalau sudah yakin Angkat papannya aja pak 5 Juli 1959 Kenapa Bapak yakin? Memang Bapak ada disitu ya? Dikeritakan orang tua Dengar cerita orang Orang tuanya seharus sama Sebelum tidur ceritanya yang kayak gitu ya pak Saya pernah cerita tentang si kancil Sang kurian Cinderella Sesuai umur Kalau sudah SD gitu sudah boleh Oh gitu Ruben Mami Papi kalau pas lagi tidur Ceritanya Untuk kecil kan aku enggak Sama Mami Papi Karena kan Mami Papi di Boston Oh kamu enggak diajak? Kamu di mana? San Francisco Oh beda tempat Beda negara Jadi memang Aku ada di Kanada Oke Beda-beda negara Oke oke Semuanya Jawaban yang benar adalah 5 Juli 1959 Selamat Bapak sudah mendapat 9 juta rupiah Ini masuk tidur keamanan ketiga di 10 juta Tapi Bapak belum menggunakan bantuan Sayang Pak kami sudah membayar bantuan Enggak apa-apa Nanti kan semakin sulit Pakainya nanti aja pak ya Maju Pak ke 10 juta Maju Maju Kita akan maju di Pertanyaan ke 7 Titik aman ke 3 Senilai 10 juta rupiah Upacara yang dilakukan masyarakat suku Tengger Di Gunung Bromo Dengan tujuan mendapatkan berkah Dan diberi keselamatan oleh yang maha kuasa Adalah Upacara apa-apa Kalau ragu gunakan bantuan dari teman-teman Banyak teman-teman pak Banyak teman-teman bapak tahu nih Bantuan Dari teman-teman Teman-teman Ada beberapa nama Dan nama yang disebutkan silahkan tulis jawabannya di papannya Tidak boleh memegang papan sebelum dikasih tahu siapa yang memberikannya Silahkan dibaca pak Meifira Meifira Dia menghapusnya digeser ya ibunya Jangan digadok mas Ya silahkan diangkat kalau begitu pak Untuk 10 juta rupiah Jawaban yang benar adalah Tidak apa-apa ya pak ya Yang penting bapak sudah berusaha dengan baik ya Karena yang sebenarnya Jawabannya adalah Upacara Kasada 10 juta rupiah Pak Bapak Iksan Mau maju lagi Ke 20 Maju aja pak Kalau salah Bapak tetap mau membawa pulang 10 juta Lanjut Masih ada satu bantuan Ya pak ya bisa digunakan Ini sekarang 10 Bapak ke 20 40 dan 50 juta rupiah Lanjut ya pak ya Lanjut Oke Pertanyaan ke delapan Senilai 20 juta rupiah Suatu periode Dalam perkembangan teknologi manusia Antara paleolitik Atau jaman batu tua Dan neolitik Atau jaman batu muda Adalah apa Masih ada bantuan Satu lagi pak Mau pakai bantuan dari ranking satu pak Bantuan 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 ranking satu Silahkan masuk kelas Pak Iksan Silahkan pilih Satu dua tiga Nomor satu Tolong kasih lihat Tombernya dong Dua 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 Silahkan buka Papannya Mesolitikum Terserat apa aja Kalau mau Silahkan Angkat papannya pak Suatu periode Dalam perkembangan teknologi manusia Antara paleolitik Atau jaman batu tua Dan neolitik Atau jaman batu muda Adalah Mesolitikum Ya pak Iksan Sudah ada di tangan 20 juta rupiah Bantuan tinggal dua pertanyaan lagi Menuju 50 juta Lanjut aja Lanjut Tapi kalau salah ke 10 juta ya Kita akan maju di pertanyaan ke sembilan Selilai 40 juta rupiah Hippokampus Iya Silahkan angkat papannya Kalau sudah yakin Hippokampus Kenapa diganti Bapak tadi dijawab Hippokampus Bapak trauma dengan kampus Untuk 40 juta rupiah Kalau salah tidak apa-apa Bapak akan membawa pulang 10 juta rupiah Jawaban yang benar Adalah Seharusnya Bapak Berhati-hati Dalam menjawab 40 juta rupiah ini Karena kami sudah mencoba Memberikan pilihan Dan jawaban yang benar Adalah Hippokampus 40 juta rupiah Pak Itu sudah melebihi honor MC Pak Pak Ini di 50 juta Kalau sampai salah Bapak kembali lagi ke 10 juta rupiah Bapak sudah ada 40 juta rupiah Coba dipikir baik-baik Bapak mau pas Apa mau maju Pas Benar Oke Bapak sudah 10 juta ya Eh sudah 40 juta ya Pas ya Ini kewajiban kami Untuk memberitahu Pertanyaannya apa Siapa tahu Bapak bisa Dengerin aja Pak ya Kalau bisa jawab Kalau enggak Gak apa-apa ya Pertanyaannya Pembawa penyakit menular Yang hanya terdiri dari protein Adalah Apa Pak Ini pilihannya Pak Prion Kolagen Atau histone Jawabannya yang mana Kalau protein Kolagen Hah Kolagen Salah Pak Berarti Bapak benar ya Dapat 40 juta rupiah Untung saja 50 juta Karena menurutnya Tadi kurangi Pak Kalau Bapak bisa masuk ke 50 juta rupiah Dan pada pagi hari ini Bapak mendapatkan 40 juta rupiah Ih banyak banget Serta mendapatkan predikat ranking 1 Iya Selamat untuk Pak Iksan Selamat untuk Pak Iksan pulang dengan 40 juta rupiah Aduh banyak banget ya Pak ya Salam untuk keluarga ya Selamat bersenang-senang ya Dan 50 juta Tapi masih ada disini 50 juta nya Jadi ayo rebut dari saya dan Ruben Kita ketemu setiap Senin sampai Jumat jam setengah 8 pagi Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini ya Sampai ketemu lagi di ranking 1 Pak Iksan bagaimana ikutan ranking 1 Pak Menang 40 juta Pak Senang sekali Senang sekali Soalnya gimana susah gampang Pak Susah susah gampang Asli ya Pak tanda rekayasa Asli Oke semuanya ranking 1 Ranking 1 Sampai jumpa